Ini waktunya anak-anak registrasi pembayaran UKT Bagi anak-anak yang membutuhkan pengajuan, angsuran, perubahan atau apa Sebenarnya sudah ada wadahnya ya online gitu ya, lewat Sibaku Namun kalau katakanlah online lewat Sibaku belum berhasil, belum berhasil, belum berhasil Yang ada keinginan untuk pengajuan offline silahkan, dipersilahkan monggo Tentu ada beberapa dokumen pendukung yang harus disiapkan Satu pengajuan, nanti disitu silahkan diisi Apa pengajuannya, apakah itu angsuran atau perubahan atau apa Dilangkapi berkas pendukung, fotokopi KK, KTP, selip gaji Kalau tidak ada selip gaji, diganti surat keterangan dari RTS tempat Dan yang tidak kalah penting adalah SKTM itu Itu pengajuan offline, silahkan berkasnya disiapkan Bagi yang luar kota atau jauh posisinya Bisa dipaketkan, bisa dipaketkan, bisa dipaketkan Dipaketkan karena ini kan offline Bisa dipaketkan dengan alamat kantor vokasi jalan veteran nomor 12 Malang Bisa memakai nama saya Disitu yang dituju, nanti biar saya kondisikan Biar saya lihat berkasnya, apakah sudah lengkap atau belum Ketika nanti sudah apa lengkap Nanti akan saya sampaikan ke videonya Akan diverifikasi setap ahli wakil Dekan 2 Lanjutannya, deposisi dimintakan ACC pak wakil Dekan 2 Setelah itu, berkas dibawa ke operator keuangan Untuk masuk ke sistem Sistem tagian disiamnya anak-anak semua Kalau nanti disiam atau di tagian di bank itu sudah berupa Anak-anak bisa melakukan pembayaran dimanapun Silahkan, silahkan Anak-anak bisa melakukan pembayaran dimanapun Rekeningnya kode Brawijaya atau kode Unipro Dilanjutkan dengan linknya mahasiswa masing-masing Itu langkah-langkah yang harus diambil sama anak-anak Jadi yang jauh bisa dipaketkan Jadi yang jauh, yang jauh bisa dipaketkan Dikirim lewat paket Namun kalau katakanlah posisi Dekat kampus atau dekat kantor vokasi Silahkan trawoh, silahkan datang Kami welcome Kami selalu membantu Kami siap membantu Kendala apapun, monggo, silahkan Jangan sampai bilang ketinggalan informasi Kalau sama Pak Sengiman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya